Naikkan kapasitas ilmu, kuatkan jaringan, manfaatkan semua sumber daya yang ada. Ratakan bahwa kalau dari awal Anda tidak percaya diri, siapa yang mau percaya Anda? Apapun profesi utama kita, mau di media, di mana, dia harus punya bisnis. Semua politisi, di anggota dewan, gajinya tinggi, bisa, harus punya bisnis. Tagline party adalah bersama melayani rakyat. Maka semua teman-teman pengusaha, kita akan dorong untuk mengokokkan bisnisnya supaya bisa melayani rakyat. Terlalu banyak sekarang, pemiskinan, ekstremnya, butuh bantuan. Dari kacamata Bapak sendiri ini, sejauh ini bagaimana sih melihat perkembangan ekonomi di Sulawesi? Hampir semua transportasi penerbangan itu, pasti dia transit di Makassar. Apapun aktivitas transit itu menunjukkan bahwa di situ ada perputaran ekonomi lagi. Pun dia hanya sehingga kemudian haus beli air mineral satu botol misalnya, itu sudah perputaran ekonomi. Apatah lagi kalau dia sampai harus berjam-jam, apalagi kalau dia harus keluar dari bandara, itu sudah pasti perputaran ekonomi. Nah ini menguntungkan bagi Sulawesi, sehingga pertumbuhan ekonomi sebenarnya, saya pernah membaca sebuah literatur ya, kalau di Indonesia ini pertumbuhan ekonomi itu rata-rata semua daerah hampir 4% pasti per tahun ya. Jadi kalau ada kepala negara atau kepala daerah kemudian melaporkan pertumbuhan ekonomi hanya 4%, ya boleh saya katakan pun tidak ada kepala daerah sebenarnya itu pasti tercapai. Nah karena penduduknya kita banyak, beda kalau negara kayak Turki. Turki memang presiden mengumumkan 4%, ya memang penduduknya jauh beda dengan kita. Itu prestasi, tapi kalau yang besar seperti ini, ya harus di atas 4%. Dan itu di Sulawesi, Alhamdulillah selalu, kemarin Sulawesi, 3 bulan pertama aja sudah 5%. Dan hampir 3 bulan itu naik rata-rata seperti itu. Oke, jadi kalau di Sulawesi sendiri itu selalu melebihi target, Pak? Ya, so far Alhamdulillah ya, apalagi setelah pandemi, kelihatannya recovery itu memang saya apresiasi lah. Kepala daerah yang ada, ya baik di provinsi, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, ini kelihatannya memang bersungguh-sungguh ingin menumbuhkan. Dan memang itu yang kita harapkan bahwa bukan hanya mengharapkan semata-mata dana APBD, tapi memang ada belanja rumah tangga yang semakin tinggi. Oke, dan banyak juga ya pengusaha-pengusaha yang bermunculan ini, dimana-mana pengusaha A, B, C. Nah kalau dari PKS sendiri, sesuai dengan tema kita ada pengusaha PKS, di PKS ini sendiri, usaha-usaha apa saja sih yang digoluti sama pengusaha-pengusaha dari KDR PKS? Yang pertama, barangkali saya ingin membawa pada konteks PKS-nya ya, kenapa ada pengusaha PKS-nya, ya seperti rata-rata dari semua partai lah gitu, salah satu agenda yang diperjuangkan, agenda tentang keadilan dan kesejahteraan kan. Keadilan bahwa ya memang di negara ini banyak orang yang kaya, tapi banyak juga orang yang miskin, banyak yang tambah kaya, banyak juga yang tambah miskin. Kalau dulu katanya bentuk kesejahteraan itu seperti bola, elips ya, yang kaya di atas, yang miskin di bawah, jadi banyak yang kaya itu sedikit, yang miskin juga sedikit, yang tengah-tengah ini yang banyak, yang golongan menengah, dulu. Dulu. Nah, tapi setelah ditekan di tengah ini, dia menjadi bentuk seperti tabung pasir itu loh. Jadi yang di atas semakin kaya banyak, tapi semakin miskin juga terlalu banyak. Dan di tengah-tengah ini, golongan menengah ini yang semakin kecil. Sehingga ini yang kita butuh untuk mensetarakan lah gitu, memperbesar sedikit golongan menengah, yang kecil bisa naik ke menengah, yang kaya juga jangan terlalu ekstrim juga kekayaannya, kemudian menjadi menguasai semua bidang, tapi kesejahteraan itu, keadilan ini yang kita mau perjuangkan. Dan keadilan itu bicara tentang peluang, tentunya. Peluang usaha itu harus merata. Saya ingat di Malaysia dulu, ketika usaha, kan ada tiga unsur, ada India, keturunan India, keturunan Cina, dan keturunan Melayu. Kalau di Malaysia ya. Nah, ketika India dan Cina itu terlalu ekstrim dengan Melayu, ya terlalu kaya nih, Cina ini, India ini terlalu kaya, dan Melayu ini yang relatif agak kebawah. Nah, dibutlah kebijakan oleh pemerintah bahwa peluang ini harus dibagi rata. India, jangan garap yang lain, mau fokus di mana? Tekstil, tekstil saja, tidak usah masuk ke yang lain. Nah, Cina, keturunan Cina, mengurus yang mana? Consumer goods, ya, ataukah mau di bidang yang lain, ekspedisi atau apa, ya fokus di situ. Jangan mengurus yang lain. Melayu juga fokus banyak, pemerintahan, apa, gitu. Nanti setelah kesimbangan mulai, jadi yang tadi sudah mulai ketemu, aturan itu dicabut lagi. Jadi kemudian terjadi persaingan lagi. Karena ini kalau sekarang sudah bersaing, oh beda, kemampuan modal beda. Ya, banyaklah faktor ya, kemudian penguasanya terlalu ekstrim selisihnya, gitu. Oke, dan PKS hadir untuk mensejahterakan semuanya. Misi kita itu untuk kesejahteraan dan keadilan, ya, bahwa jangan sampai gini rasio itu kemudian dibiarkan naik terus, gitu ya. Jadi kita harus mulai bisa menekan dan kemudian memberikan peluang bagi semua. Termasuk di banyaknya, misalnya lahan-lahan yang nganggur. Ya, ini kan persoalan juga nih, lahan yang nganggur. Karena pemudanya nggak ada yang mau ke desa lagi, gitu. Mereka mau di kota, praktis, langsung dapat penghasilan, gitu. Padahal ini aset ini, tanah ini kan aset. Tinggal dikelola, ini saja faktor-faktor produksi kan ada manusia, dana, uang, dan apa lagi. Tempat. Tempat, termasuk lahan ini kan. Kalau ini nggak dikelola, maka dia tidak menjadi sesuatu yang secara ekonomis menguntungkan, gitu. Maka kita harus memperjuangkan bagaimana lahan-lahan itu jangan sampai banyak yang nganggur. Berarti ini kader-kader PKS yang pengusaha-pengusaha itu disebar ke seluruh kawasan Indonesia? Oh iya, seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita seluruh Indonesia sekarang, keanggotaan yang tercatat itu sudah kurang lebih 13 ribu. Sekarang kita nggak menyebut lagi sebagai kader sebenarnya, anggota, anggota PKS. Dalam ADRT kita, penyebutan kader itu bukan lagi kader PKS, tapi anggota PKS. Jadi anggota PKS sekarang yang masuk dalam wira usaha itu kurang lebih kita 13 ribu itu, kurang lebih ya. Bidangnya lebih banyak ke pendidikan, karena memang DNA-nya anggota PKS itu lebih banyak ke situ sebenarnya. Kalau anggota PKS yang berkerak di bidang pendidikan ini dikumpul semua, bahkan aset mereka itu sekarang sudah mencapai 3-4 triliun. Itu angka yang luar biasa kan, itu. Kalau dikumpul, mereka yang punya sekolah di mana, usaha sekolah di Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dikumpulkan, itu bisa mencapai angka sampai kurang lebih 3 triliun sampai 4 triliun. Dan ada bidang di pertanian, bidang ekspedisi, bahkan ada yang bidang, tanpa menyebut merek ya, merek-merek terkenal di fashion, yang kalau di bulu fari itu kita belok kiri, itu ada banyak logo-logo pakaian, 1, 2, 3, 4, 5, itu semua, anggota kita semua. Oke, jadi semua ya, semua bidang ini dimasukin sama PKS. Bahkan ada satu budik itu, yang langsung menyebut siapa yang punya kartu anggota PKS, dapat diskon 20%. Saya sebut saja misalnya, atau ya nanti ada saya kalau memang mediknya. Di bulu fari itu ada, seperti merek kayak Rabbanilah misalnya kan, fashion Rabban, itu kan dia menyebut seperti itu. Rabbanilah bahwa siapa yang punya kartu anggota PKS, akan dapat diskon. Karena dia mengeksiskan dirinya bahwa kami bagian dari ini. Nah, kalau kita bukan anggota PKS, bagaimana masyarakat ini merasakan yang... Kita kasih kartu anggota, jadi kita daftar, minta KTP, kartu anggota kita kasih, tinggal dapat transaksi. Oke, jadi buat pemirsa ini, mungkin yang mau mendapat banyak keuntungan-keuntungan, soalnya ini usaha-usaha PKS ada di seluruh kota. Ada dari berbagai bidang juga, jadi yang mau mungkin boleh untuk punya kartu keanggotaan ini, PKS. Ya, pokoknya tinggal hubungi Raksul. Silahkan hubungi Raksul. Hubungi Raksul, nanti kita fasilitasi, tinggal buatkan KTA nanti. Oke, nah, kalau untuk bedanya sendiri, dari pengusaha dari PKS dengan pengusaha-pengusaha yang biasanya itu bagaimana? Jadi, saya masuk sedikit, kenapa kita perlu ada konsolidasi pengusaha ya? Karena, pertama, kita sekarang kan butuh untuk bergerak secara berjamaah ya, secara kolektif. Jadi, semua usaha yang survive dan berkembang itu, kalau mereka berkumpul secara, bergerak secara kolektif. Bahkan perusahaan besar, kalau dia sendiri, meskipun dia besar, dia pasti akan kesulitan untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, seperti kapal besar dengan kapal kecil, nah. Kalau mau belok kan itu kapal besar setengah mati tuh, beloknya. Makanya, seperti KFC, misalnya ya, pesan-pesan besar, ya, Magdi, atau ya, raksasa di internasional, ya, multinasional, tetap harus menyebar ke seluruh Indonesia dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, kluster-kluster kecil, supaya mereka gampang untuk beradaptasi jika ada perubahan. Nah, kami sendiri kan sudah terbentuk kelompok kecil, karena kecil-kelompok bukan kelompok yang besar, tapi kalau disatukan, maka dia menjadi suatu kekuatan yang besar. Terkait agenda-agenda, misalnya juga politik, ya, 2004 kan kita masuk nih, agenda politik, semua konsolidasi itu kan harus dilakukan oleh partai, termasuk di konsolidasi jaringannya, konsolidasi terkait peluang-peluangnya, dan termasuk di kekuatan ekonominya. Nah, kami juga berusaha untuk menunjukkan bahwa kemandirian PKS selama ini, bayangkan kita dua periode loh, jadi oposisi, ya, oposisi itu kan satu yang berarti, ya, ibaratnya kuemu beda lah gitu ya, kamu jatahmu nggak seperti kami lah, misalnya. Jadi, selama oposisi ini, kita betul-betul survive dengan potensi utama, kita potensi kemampuan sendiri, kita mandiri. Dan kita berharap juga nanti bisa di duplikasi ke secara nasional, ya. Ingat bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa mencukupi semua kebutuhannya sendiri, ya. Mau cangkul, mau sabun, mau apa, semua itu kebutuhan dalam negeri sendiri, ya. Tidak ada, ya, impor kita tekan. Ya, ngapain pakai produk luar kalau kita punya sendiri, kan. Nah, itu kita mengarahkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan, kemarin sudah ada anggota PKS, sudah produksi sabun, sudah ada, memang masih mahal. Kenapa mahal? Karena kos produksinya masih tinggi. Ya, dia belum bisa mass production, lah. Tapi kalau kita kembangkan jaringan yang besar, dan dia punya keunikan yang berbeda dengan produk lainnya, dan mudah-mudahan nanti pasarnya semakin luas, nah, harganya bisa kita tekan. Harganya menurun. Oke, jadi untuk sementara itu masih kayak mulai dicoba-coba, masih mulai beradaptasi dulu untuk usaha-usaha yang... Persiapan kita menang, kan. Iya, persiapan menang. Nah, kalau untuk anggota-anggota PKS ini sendiri yang jadi pengusaha, apakah memang mempunyai visi-misi dari partai sendiri untuk pengusaha ini, atau bagaimana terkait dengan cara jalani pengusaha-pengusaha PKS? Nah, saya pengusaha seperti umumnya pengusaha, lah. Tidak ada yang berbeda sebenarnya sejarah ini, sejarah... Semisikan tidak ada. Tidak ada yang berbeda. Intinya kita cuma ingin berjalan sesuai dengan pada asas daripada partai kita. Karena PKS kan partai Islam. Jadi, partai Islam yang nasionalis, ya. Jadi, kita nilai-nilai Islam yang kemudian juga ter-breakdown, terdetilkan dalam sebuah nilai-nilai yang terkenal dengan Pancasila, misalnya. Itu asas kejujuran, asas keadilan. Nah, itu semua kita bawa kepada teman-teman pengusaha PKS. Bahwa, ya, tidak ada artinya Anda mendapatkan nilai kapital yang besar kalau pada akhirnya itu dihasilkan dari ketidakjujuran. Karena itu sama saja manfaat jangka pendek. Ya, jangka panjangnya itu akan ada... Ya, orang pasti kalau sadar, wah ternyata saya dibohongi. Tidak ada lagi repeat order, tidak ada lagi kunjungan pengkhianat. Tidak ada loyalitas pelanggan di situ. Nah, kemudian harga. Jangan sampai kita memasang harga dengan terlalu tinggi. Kemudian berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga, ya, ada unsur-unsur misalnya penipuan, unsur-unsur judinya. Kemudian itu cuma kita bawa pada teman-teman untuk membawa bisnis yang berkah. Termasuk misalnya sekarang menjaga supaya jangan terjebak pada riba, misalnya. Tidak ada yang terlalu kita meminjamkan uang kepada orang, kemudian kita membuat dia semakin susah. Karena pinjam-meminjam ini kan aturan dalam agama itu untuk ta'awun, untuk tolong-menolong, untuk takaful, menutupi kekurangan orang lain. Kalau kita pinjamkan hanya untuk membuat dia semakin terbebani, atau mencari keuntungan misalnya, tentu itu bukan syariat menolong kita justru mengambil manfaat. Beda lah kita take and give. Jadi kalau Islam itu sebenarnya give aja. Give aja, take-nya itu nanti akan datang dengan sendirinya. Oke, jadi PKS ini usaha-usahanya itu berdasarkan atas-asas yang memang dari mereka sendiri itu yang sumbernya itu dari Islam, dari ajaran-ajaran sosial syariat, dan lain-lain. Ya, semoga semua berkah, Pak. Amin. Nah, nantinya bakalan ada kegiatan nih, konsolidasi pengusaha PKS Indonesia Timur. Boleh dijelaskan mungkin ini kegiatan seperti apa, Pak? Jadi yang hadir pembicara, yang pertama adalah Wakil Bendahara DPP PKS. Beliau adalah salah seorang pengusaha yang menjadi teladan lah di internal partai ya. Dalam bidang konstruksi, sudah pernah membangun bandara, itu luar biasa. Kemudian bisa memiliki rumah sakit, memiliki banyak sekali usaha. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kami. Kemudian hadir juga kita ada sayap partai. Sayap partai kita namanya Genpro. Genpro ini juga kita ingin menjadi sarana pertama rekrutmen bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berkolaborasi di dalam, itu bisa bergabung di situ. Ataupun yang tidak mau masuk di partai, tapi mau berkolaborasi di dalam, tidak masalah. Yang jelas di sini kita menciptakan iklim bersama-sama di Genpro itu. Dan sekarang, Alhamdulillah, Genpro itu di luar negeri sudah ada sembilan cabangnya juga. Kok sampai ke luar negeri? Iya, sudah. Ada Australia, ada Saudi, ada Qatar, Turki. Jadi, sudah beberapa kali, misalnya di Malaysia, Malaysia itu ada, Aduh, sorry. Kalau Malaysia itu kemarin apa? Kalau Turki namanya Musyat, misalnya itu Turki. Musyat sudah datang. Musyat sudah datang dengan kita. Kita MOU, trading exchange. Mereka bawa potensi apa? Kita bawa potensi apa? Kita mewakili Indonesia. Dia mewakili Turki. Cuma memang agak beda gitu. Kelihatannya karena mereka sudah memproduksi tank, memproduksi senjata, pesawat. Jadi ketika kita bisnis begini, kita masih jualan baju, jualan ini. Dia bawa pesawat, senjata. Kita bingung juga gimana. Tapi ini challenge bagi kita. Ketika suatu saat mungkin pemerintah insya Allah bisa memproduksi juga hal yang sama. Secara sesuai dengan aturan. Jadi berarti ini nanti konsolidasi ini acara pertemuan? Pertemuan. Pertemuan pengusaha PKS se-Indonesia Timur. Se-Indonesia Timur. Dari Papua, Maluku. Seluruhnya itu kita undang, hadir. Kemudian kita sharing. Siapa yang punya peluang, ayo ngomong. Dibantu dari partai. Kita bantu. Kita bantu kembangkan. Misalnya saya punya peluang nih. Sekarang lagi mengurus sawit atau apa. Atau mungkin ada yang masuk di tambang atau apa. Ayo cerita. Jadi salah satu juga kita undang Pak Anar. Salah satu organisasi Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Kebetulan kita lihat ngobrol kemarin ada kejocokan. Kelihatannya ini bisa nih kita berkolaborasi nih. Pak Anar bisa menawarkan kami juga. Ayo, GEMPRO, PKS mau kolaborasi di mana? Nah, kolaborasi ini kan exchange value ya. Saya punya manfaat. Dia punya manfaat. Dia juga punya manfaat. Kita buka menukar. Kalau hanya dia yang punya manfaat, saya tidak. Itu namanya parasit kan? Tapi ini betul-betul exchange value. Sama-sama mendapatkan manfaat. Jadi sekarang kan banyak orang aja kolaborasi. Saya ingatkan. Anda mau kolaborasi, Anda harus pikir core kompetensi Anda apa. Supaya orang merasa kolaborasi di mana. Anda punya apa, saya punya apa. Kalau saya juga tidak tahu ya saya punya apa. Itu buang kolaborasi. Kita harus hati-hati di situ. Nah, untuk tujuannya sendiri. Secara garis besar ini tujuannya seperti apa? Yang pertama tadi itu kita ingin memperkokoh jaringan. Kan ada tiga katanya yang kalau mau tumbuh besar. Yang pertama increasing capability. Selalu tingkatkan kemampuan. Makanya di sini nanti ada session coaching. Coaching? Nah, banyak sekali. Untuk anggota-anggota? Anggota-anggota. Kita punya anggota kita sendiri yang menjadi coach itu sekarang sudah, kalau tidak salah ada 200 atau 300 yang bersertifikasi. Coach sendiri 200? Iya. Se Indonesia Timur? Iya, se Indonesia. Oh, se Indonesia. Nah, itu akan sharing di situ. Pergi kan, dia artinya membagi semua ilmunya. Kemudian increasing capability. Yang kedua, exploiting network. Semua jaringan itu harus terpakai. Anda kalau mau berkembang, harus tahu di HP-nya itu nomor-nomor handphone saya ada berapa sih yang tahu bahwa saya punya mimpi seperti ini berapa orang. Nah, ini harus kita data nih. Minimal mereka tahu, oh, terus di ini punya mimpi seperti ini. Mau ini, mau ini, mau ini. Minimal, di situ terjadi exploit. Exploit itu tidak harus kita bahasakan sebagai negatif. Ya, karena exploit itu kan mengembangkan supaya ada manfaatnya. Seperti tambang, tambang itu kan explore dulu. Dicari-cari, oh ya. Setelah dapat, mau diapakan? Di exploit. Exploitasi. Untuk menjadikan apa gitu. Yang ketiga adalah harnessing the resources. Bahwa kita harus bisa meoptimalkan semua sumber daya yang ada. Yang sampai ada misalnya, ada bisnis, ada di rumah, laptop, ada apa gitu. Kendaraan, tapi tidak terpakai untuk usaha. Ya, akhirnya kan tidak masuk sebagai faktor produksi yang menguntungkan kita. Nah, ini saja kita meoptimalkan tiga ini. Naikkan kapasitas ilmu. Kuatkan jaringan. Yang ketiga adalah, manfaatkan semua sumber daya yang ada. Oke. Berarti lumayan ini juga ya kayak simpel tempat sasaran ini ya untuk acaranya. Oh iya, pasti. Tidak ribet, tidak terlalu muluk-muluk, ribet-ribet, tapi pas. Sasarannya sama tujuannya jelas juga seperti apa untuk anggota-anggota. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri, Bapak sebagai ketua Departemen Ekonomi BPW Sdawesi itu, tantangan-tantangan seperti apa sekarang yang dihadapi dengan pengusaha-pengusaha? Dari anggota PKS ya. Yang pertama, confidence-nya. Oh, confidence. Ini persoalan sebenarnya hampir semua orang sih. Ketika ingin berkolaborasi, kita tidak confidence bahwa kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Saya katakan bahwa kalau dari awal Anda tidak percaya diri, maka siapa yang mempercaya Anda? Anda tidak percaya diri Anda sendiri, jangan paksa saya percaya Anda. Dan Allah juga kan meminta kita selalu melakukan suatu perubahan. Ya minimal kita berusaha. Itu kan konteksnya, ya minimal, kata Allah ya, kamu berusaha lah. Saya juga tahu, kata Allah kan saya juga tahu kemampuan kamu di mana. Saya juga tahu kelemahan kamu di mana. Berusaha saja. Nanti saya yang, Artinya Allah bilang, kalau kamu berjuang nanti, pada saat kamu mengayunkan tangan, Allah bilang, bukan kamu yang ayun tanganmu, saya yang ayun. Kamu melempar batu, bukan kamu yang melempar, saya. Ketika semua berada pada asas yang sesuai yang Allah syariatkan itu. Makanya jangan sampai kita berada pada perjuangan yang memuliakan agama, kemudian kita tidak percaya diri. Nah ini challenge yang pertama. Yang kedua, kalau confidence tadi oke, terus yang kedua, masalah kapital pemodalan kan. Nah tapi pemodalan ini kita ingin tekankan bahwa intinya money itu selalu follow the prospect. Tidak usah khawatir terkait dana selama Anda punya prospek usaha. Nah bagaimana dapat prospek usaha? Sering-seringlah bersilaturahim. Ketemu orang. Jari relasi. Kan nanti kan orang cerita tuh, saya punya masalah begini. Nah itu masalah itu sebenarnya, itu prospek. Ada orang butuh untuk terselesaikan masalahnya, dan ketika masalahnya selesai, dia siap melakukan sesuatu, apakah membayar uang, apa. Makanya kita sering-sering dengar orang ngomelnya, tidak apa-apa. Orang curhat itu dengar aja, wah ini bagus nih, peluang usaha. Ada yang pulang kantor tidak sempat nyuci, peluang usaha. Ada yang tidak sempat masak, peluang usaha. Ada yang setengah mati mau ke kantor, mahal, transportasi, dan lain macam, peluang usaha. Ada yang merasa rumahnya tidak aman, peluang usaha. Ada yang punya uang banyak, tapi tidak tahu, mau diapakan uang itu. Itu peluang usaha. Kan banyak tuh orang begitu, coba kita cek di bank. Berapa uang-uang yang nganggur itu. Pasti bawaannya itu, orang itu pikir, dapat bunga dari deposito. Tanpa meng-diskreditkan lembaga keuangan ya. Tapi menurut saya, kalau Anda menaruh uang di bank dengan diputar, sebenarnya kalau kita naruh ya, naruh di lembaga keuangan itu, justru kita memiskin. Kenapa saya bilang gitu? Coba, inflasi kita berapa per tahun, kenaikan harga barang. Kan, rata-rata hampir dua digit kan, 10 persen. Coba kita taruh uang di bank. Namanya kan cuma 4 persen, 6 persen per tahun. Harga barang lebih tinggi, kenaikannya, kenaikan uang kita tidak sebanding. Jadi otomatis kan pasti kita tambah miskin tuh. Setiap tahun kita pasti tambah miskin. Coba kalau kita putar di usaha. Ini gelah sih misalnya. Ini modalnya kira-kira berapa? 20 ribu mungkin? 20 ribu. Atau 50? 50. Mau jual berapa? 70 sampai 100? Coba lihat. 70 lah. Iya, 70. Berarti berapa persen itu 70? 25 mungkin. Kurang lebih lah ya. Bukan 25, 40. 40? 40 persen kan? Kan 20 ribu kan? Iya. Bayangkan 40 persen. Dalam satu bulan, kita jual saja satu bulan satu ini, sudah 40 persen menunggung kita. Bagaimana kalau dalam satu tahun? 40 kali 12. 480 persen. Kalau uang 50 ribu tadi itu kita taruh di uang, naiknya 4 persen per tahun. Tadi saya 480 persen per tahun. Kebaikin dah. Nah, makanya kenapa saya katakan bahwa bisnis itu harus menjadi profesi, apapun profesi utama kita, mau di media, di mana, dia harus punya bisnis. Iya. Semua politisi, dianggota dewan, gajinya tinggi, nggak bisa, harus punya bisnis. Nah, kita dorong semua seperti itu. Oke, jadi harus membuatkan peluang, pintar-pintar mencari peluang. Iya, ada peluang. Karena di situ selalu ada bisnis. Oke, betul. Bisnis itu kan, bahasa Inggris, mengurus. Apa yang diurus? Ya, kebutuhan orang-orang. Jadi, bikulat bisnis, berarti kita sedang berusaha mengurus satu kebutuhan orang-orang. Oke, dan PKS itu sudah menjalankan semua itu, sudah dihadirkan bisnis-bisnisnya, bahkan dari kebutuhan terkecil sampai bisnis-bisnis besar itu PKS sudah ada, harganya juga siap untuk. Kita belajarlah. Iya, siap juga untuk target-target untuk masyarakat Indonesia juga sudah siap ini sama PKS. Pengusaha-pengusaha PKS mungkin belum segede pengusaha-pengusaha partai yang sudah lebih lama, kan? Misalnya kan ya, sebut aja partai misalnya kayak Golkar, kan? Itu kan guru dari semua partai itu hampir di situ, kan? Iya. Nah, di situ lah muncul partai-partai lain, gitu. Yang dari partai ini, induknya, ada terbentuk partai ini. Kan orang dari Golkar yang keluar, misalnya. Jadi, mereka sudah punya kelompok pengusaha yang asetnya mungkin sudah triliunan per orang, gitu. Kalau kita tentu belum seperti itu. Tapi kita percaya diri bahwa meskipun kita kecil, tapi kalau kita bergerak secara kolektif, itu gede juga, kelihatan. Lama-lama jadi bukit. Iya, iya, iya. Saya mau kasih kesempatan Bapak buat closing statement. Silahkan kepada pemirsa. Baik. Jadi, cara konsolidasi pengusaha PKS ini betul-betul siap untuk menopang segala aktivitas. Yang pertama, aktivitas partai dan menopang tagline partai. Nah, tagline partai adalah bersama melayani rakyat. Maka, semua teman-teman pengusaha, kita akan dorong untuk mengokokkan bisnisnya supaya bisa melayani rakyat. Terlalu banyak sekarang pemiskinan, ekstrim yang butuh bantuan. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu terlalu naif kita berpikir. Maka, setiap anggota PKS, khususnya yang punya usaha, dan yang belum punya usaha juga harus kita dorong segera punya usaha, supaya mereka bisa melayani rakyat. Terus berbagi-berbagi, ada bencana, bantu, ada yang kesusahan, bantu, ada yang tidak bisa bersekolah, bantu, ada yang tidak bisa membiayai rumah sakit, bantu. Pokoknya melayani semua. Jadi kita konsolidasi ini supaya PKS itu betul-betul terasa di masyarakat pelayanannya. Khususnya ditopang oleh para pengusaha yang punya kekuatan di sisi ekonomi. Nah, itu keskiraan intinya. Oke, ya semoga nanti kegiatannya berjalan lancar, terus setelah itu juga tambah lancar juga semuanya, tambah masyarakat bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat bahwa, oh ini ternyata bukti nyata ada PKS di sini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk gabung bersama kami di sini, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang PKS dan pengusaha PKS. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga video ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton